Ornamental fish emang jenisnya banyak banget nih paman dan bibi. Nah, salah satu yang sudah kita kenal adalah ikan koi. Sebenarnya ada salah satu ornamental fish yang tidak kalah jauh menarik, yaitu goldfish atau ikan maskoki. Nah, di video kita kali ini, saya Dr. Hewan Citan, saya mau ngobrol-ngobrol sama Bapak Keko, sama Bapak Keko, tentang bagaimana sih perbedaan dan persamaannya memelihara ikan koi dan ikan maskoki. Oke, B, gimana nih? Sebagai penghobi koi yang sudah lama, melihat koi dan maskoki, ini gimana? Ya, menarik lah. Koki juga lama-lama. Menarik juga. Sebenarnya secara fisiologis itu, beda antara koki sama koi apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau secara fisiologis ya, koi itu kan masuknya karp. Sedangkan koki itu sebenarnya awalnya sih dari karp juga, tapi kemudian dia disilang-silang, dan sudah tidak ada lagi di alam bebas. Oh, gitu? Jadi sekarang namanya itu juga bukan Cyprinus. Oh, I see. Ya, namanya itu Caracius auratus. Jadi nama biologinya aja beda. Oh, jadi sudah menjadi spesies yang beda ya? Betul, sudah menjadi spesies yang berbeda. Karena memang benar-benar sudah mengalami persilangan yang hebat. Ya, karena dari karp sendiri, kemudian disilang-silang, sebenarnya awalnya dari ikan cacat. Oh, jadi boleh dibilang dong koki itu koi cacat gitu? Carb yang cacat, betul. Jadi goldfish ini sebenarnya carb, dia cacat ya, bentuknya short body. Pertama yang muncul itu single tail dulu. Single tail, jadi? Kayak tamasaba. Oh, iya, iya, iya. Ya, yang muncul itu pertama single tail, tapi lama-lama setelah disilang-silang lagi, muncul yang double tail. Oh, yang gini ya? Ya, yang lagi populer sekarang. Saya dengar di Cina, di Thailand, kemudian balik lagi ke Cina, balik lagi ke Thailand, disilang lagi. Oh. Gitu. Makanya kemudian jadilah carasius auratus yang sekarang kita pelihara. Kausaus auratus. Carasius auratus. Carasius auratus. Berarti di alam bebas nggak ada ya? Di alam bebas sudah nggak ada. Tapi saya bayangin kalau koki di alam bebas memang kemungkinan nggak bisa bertahan. Ya, betul. Sudah nggak bisa bertahan. Karena keterbatasan dari gerakannya. Gerakannya. Bentuk bodinya. Betul. Oh, ya. Ada beberapa juga yang tidak memiliki sirif dorsal. Rancu. Oh, ya. Yang rancu. Ya, yang rancu itu dia nggak... Ya, lucu. Rancu-rancu. Ini rancu, kan? Rancu-rancu. Rancu. Ya, ini rancu. Icon-nya. Ya, ini rancu. Oke. Jadi ada yang nggak punya sirif dorsal. Jadi pergerakannya benar-benar udah terbatas. Oke, kalau di koi kan memang sebenarnya dari karper biasa juga, disilang-silangkan, tapi kan lebih banyak diambil dari sisi warnanya. Tidak mengalami perubahan yang cukup, apa ya? Tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Betul. Bentuk tubuh secara radikal itu kan tidak ada perubahan apa-apa. Ya, ya. Ada juga yang siripnya panjang, koi. Justru yang kumpai. Karena itu koi disilangkan dengan kumpai yang memang aslinya dari Indonesia, kan? Dari Bogor sebenarnya. Oh. Itu. Aslinya dari Bogor, disilangkan. Kemudian di Jepang namanya hirinaga koi. Kalau Amerika, Eropa lebih banyak nyebut namanya itu butterfly. Di Jepangnya hirinaga kan namanya. Hirinaga itu ya sirip panjang artinya. Tapi kan nggak macem-macem lah. Nggak terlalu macem-macem variasi dan bentuknya gitu ya. Pokoknya kayak koi biasa, badannya tetap karb berbiasa, siripnya panjang. Udah gitu aja kan. Oke, itu kalau koi-koi itu emang beda banget sih. Jadi perubahan anatominya itu. Betul, betul. Jenis-jenis anatominya ini beda-beda. Justru jenis ikan mas koki dibedakan dari jenis anatomi tubuhnya. Oke, kalau koi itu kan dari variasi warna. Nah. Dengan anatomi tubuh yang sama. Betul. Oke. Kalau koki, dia anatomi tubuhnya beda. Memang nanti ada lagi mengklasifikasikan warna itu juga ada. Ada. Ya, jadi yang warnanya merah putih. Kalau kita di koi sebutnya kohaku gitu ya. Kalau misalnya di ikan mas koki kita nyebutnya red white. Atau RW. RW. Yes, red white. Jadi lebih simple. Lebih simple. Karena mungkin kalau koi kan emang filosofinya dari Jepang gitu ya. Jadi semuanya dari bahasa Jepang. Kalau koki kan dari berbagai negara itu banyak breedernya. Oke. Jadi dari China mereka punya identitas sendiri. Identitas mas koki sendiri. Thailand itu juga punya jenis ikan mas koki sendiri. Indonesia itu juga gak alat bagus ikan mas koki-nya. Justru rancu-rancu di Indonesia itu hebat-hebat banget. Yang biasanya champion gitu ya itu rancu-rancu Indonesia. Oh oke. Jadi kalau rancu memang jagoan Indonesia. Jagoan Indonesia rancu. Oke. Ada beberapa breeder yang memang mereka sengaja ngebreed rancu yang hebat. Jadi punggungnya bisa tebel gitu ya. Perutnya bisa balki. Nah itu. Ya ya ya. Oke. Menarik ya. Ternyata ada persamaannya juga. Persamaannya semuanya nenek moyangnya sebenarnya karper. Betul. Perbedaan varitas itu berdasarkan anatomi tubuh. Tapi kalau di koi perbedaan varitas karena variasi warna. Yes. Oke. Nah oke. Sekarang kalau kita berbicara tentang pemeliharaan. Oke. Kan kamu punya beberapa akuarium gitu ya. Kecahiduan lebih tepatnya. Kalau koi kan selalu ya. Saya selalu ditanya. Dibilihara di akuarium bisa apa enggak ya. Bisa-bisa aja sih. Tapi kan bukan tempatnya gitu. Karena bisa tumbuh dengan gede. Dan dia kan top view. Makanya yang paling cocok ya harus di kolam. Makanya kita ya memang harus investasi di kolam. Kalau koi gitu. Makanya kenapa orang ngejar picapliara koi. Karena itu juga menjadi status sosial juga gitu. Kalau punya kolam koi kan artinya pasti punya rumah. Pasti punya rumah ya. Dan rumahnya pasti punya lahan sisa gitu ya. Iya mau berapa kali berapa meter. Tapi kan paling enggak pasti punya rumah. Benar benar benar. Kontra kan enggak mungkin bikin kolam koi. Benar benar. Jadi gitu. Iya, iya. Kalau ikan mas koki memang sebenarnya ada dua jenis. Ada yang side view, ada yang top view. Oh oke. Jadi lebih macem-macem lagi ya kalau ikan mas koki. Kalau saya pribadi sukanya yang side view. Side view. Jadi aku pribadi sukanya side view. Oke. Kalau yang top view mereka pergerakannya agak lambat gitu ya. Oh kurang asik. Iya kurang asik. Oke. Kurang asik. Jadi lebih seneng yang side view. Kalau top view tentu saja dia harus dipelihara di tempat. Sebenarnya enggak perlu di kolam. Oh tapi memang harus rendah. Dia shallow ya. Airnya shallow juga. Iya. Airnya cuma bisa tingginya segini nih ya. Sekitar 30 cm. Gitu. 50 cm itu oke. Ini matiin dari atas. Ini matiin dari atas. Ini matiin dari atas. Butterfly. Oh yang banyak butterfly. Yang namanya butterfly. Oh dari atas mungkin kayak kupu-kupu gitu. Benar. Jadi ya mirip-idip kayak slayer lah. Oke kumpay. Kalau ini. Jadi berkibar-kibar gitu siripnya. Tapi aku pribadi enggak suka. Aku sukanya yang side view. Jadi kalau side view memang paling baik kayak dipeliharanya di akwarium. Sebenarnya konsepnya sih sama beh kayak ikan koi. Semakin luas tempat meliharanya. Ikan mas koki juga akan tumbuh semakin baik. Bisa gede. Bisa gede. Bisa jumbo. Gedenya ikan koki berapa? Jumbo nya ikan koki berapa? Jadi beda-beda. Kalau misalnya short tail ya kayak rancu. Itu kan dia masuknya ke short tail. Di atas 16 cm udah dianggapnya jumbo. Tapi kalau misalnya yang long tail ya kayak oranda. Itu dia butuh di atas 17 sampai 18 cm itu baru dikategorikan sebagai jumbo. Gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil juga asik juga sih kayaknya ya koki. Yang kecil-kecil asik juga. Karena kalau yang besar memang pergerakannya cenderung lebih lambat kan. Jadi kalau ngejar makanan enggak semenyenangkan yang kecil-kecil. Jadi mereka lebih slow. Ngejar makanan juga lebih slow. Ngeliat orang juga lebih yaudah santai aja. Beda sama yang kecil-kecil. Kalau ngeliat orang kan wah gitu. Mirip lah sama ikan koi. Koki juga menjadi pilihan juga sih. Sebenarnya jadi pilihan banget. Kenapa? Karena kita enggak perlu butuh space besar. Bisa indoor bisa outdoor. Jadi paman dan bibi yang enggak punya lahan sisa di rumahnya ya. Yang enggak bisa perihara ikan outdoor. Tentu saja bisa punya aquarium kecil indoor. Karena ya akuarium-akuarium ukuran sebenarnya banyak sih teman-teman yang melihara di akuarium-akuarium ukuran 100 cm. Panjangnya 1 cm. Ya memang nanti ukuran maskopinya harus disesuaikan. Untuk akuarium-akuarium yang kecil tentu saja kita tidak bisa memelihara ikan-ikan yang jumbo. Karena kan pergerakannya jadi sangat minim. Kasian. Tapi asik juga ya. Karena dia enggak perlu space besar. Dan sebenarnya tempat hidupnya akuarium itu kan portable juga. Artinya kos-kosong pun bisa dong punya. Bisa. Bisa banget. Maksudnya kalau kolam itu kan di backwash. Terus volume airnya besar. Jadi wah basah kemana-mana gitu ya. Kalau aquarium itu saya pribadi hanya water change aja. Ya sebenarnya sih sama. Bersama sama. Cuma karena volumenya beda aja. Betul. Kalau water change di kolam koi itu kan melibatkan volume air yang banyak. Kolamnya gede. Oke itu pembersihannya juga tenaganya bisa dua-tiga orang tuh. Keluarga jenis gitu kan ya. Tapi kalau aquarium kan kerjaan ibu-ibu pun masih bisa ya. Saya mau nanya nih. Kalau koki dipelihari di kolam di mana? Koki dipelihari di kolam oke. Mungkin ada beberapa segi yang harus aku bahas ya. Kalau dari segi kesehatan sebenarnya agak kurang direkomendasikan. Oh gitu. Karena kita tahu kalau di koi itu ada herpes virus ya. Yang berbahaya koi herpes virus. Di mas koki itu juga ada herpes virusnya sendiri. Oh oke. Untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya persilangan penyakit. Jadi lebih baik jangan dicampur. Oh maksudnya dicampur sama koi sebenarnya jangan ya. Tapi maksudnya kalau kolam sendiri gitu. Kalau misalnya kolam sendiri kemudian kita bisa menjamin bagaimana kesehatannya gitu ya. Itu sih gak masalah. Karena aku juga di rumah ada ikan koi aku campur dengan koki. Cuma memang sering dapat cerita teman-teman yang ikan koi-nya digabung sama ikan koki. Itu ikan koki-nya dihajar sama koi-nya. Karena mungkin ukuran ya. Mungkin ikan mas koki yang mereka pelihara kecil-kecil bisa jadi sifat kanibalisme dari ikan koi tumbuh. Atau mungkin karena lucu terus dibully loh. Lucu lambat gitu. Tapi kalau ikan mas koki aku di rumah mereka berebutan makanannya luar biasa. Sama koi mau berebutan juga. Iya mereka makan floating, makan well-grown bareng-bareng. Jadi tergantung sih sifat ikan koi-nya juga di rumah. Kalau misalnya ikan koi yang di rumah memang sifatnya tenang gitu ya. Cenderung gak kanibal dan udah biasa hidup berbarengan dengan ornamental fish yang lain. Biasanya gak masalah. Oke, oke. Tapi intinya kalau mau nyampur juga harus hati-hati aja. Harus hati-hati karena ada beberapa risiko yang tadi aku ceritain. Iya, iya, iya. Gitu. PSFL Oil bikin protein dan vitamin terserat maksimal. Jadi dapat melindungi koi dari virus dan bakteri. Koi tumbuh besar dan sehat. Well-Grow, produk lokal dengan riset ilmiah. Koki ini harganya rata-rata berapa ya? Kalau setahu aku kan lebih murah ya. Kalau untuk penggemar koi yang biasa harga lumayan gitu ya. Koki kan relatif lebih murah. Tergantung juga. Tergantung. Kalau mungkin aku ngeritain dua sisi ya. Kalau show gitu ya. Itu udah pasti harganya hampir ya. Hampir pasti harganya di atas 5 juta lah. Buat show. Buat show. Itu yang ukurannya jumbo-jumbo ya. Oke. Yang ukurannya jumbo-jumbo. Ada yang sampai ratusan. Ada yang sampai ratusan. Sampai ratusan. Sampai ratusan. Sampai ratusan. Sampai ratusan itu ada Grand Champion gitu ya. Sampai ratusan itu ada. Jenisnya apa tuh? Biasanya sampai ratusan itu oranda. Oranda. Karena kelihatan mewah banget. Oranda. Apalagi kalau gede gitu ya. Yes. Karena oranda itu bisa sampai 30 cm loh. Oke. Kita mengukurnya dia head to tail juga kayak koi. Dia head to tail. Jadi dari ujung kepala sampai ujung buntutnya yang paling ujung. Jadi dia agak miring gini. Beda kalau misalnya ikan koi kan kita mengukurnya lurus. Kalau ikan masko kita, kita mengukurnya miring gini. Agak curang sih. Kalau aku bedain sekitar 1 cm gitu. Oh iya. Gitu jadi agak miring gitu. Oke. Jadi cari ujung yang paling panjang. Tapi kalau untuk pemula-pemula gitu harga di bawah 1 juta emang gak ada. Banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman yang baru mau perihara ya. Bisa perihara dari ukuran baby atau junior ya. Jadi ukuran 9 cm, 10 cm. Kemudian di grooming. Jadi kalau di masko koki istilahnya di grooming. Grooming ya. Kalau koi kan keeping. Nah, bedanya. Kalau di koi istilahnya keeping. Kalau di masko koki istilahnya grooming. Oke. Jadi mereka bisa grooming dari baby itu pasti banyak yang harganya di bawah 1 juta. Oke. Itu ratusan ribu. Yes. Yang di bawah 100 ada juga gak? Ada. Cuma ya mungkin buat teman-teman yang cuma pelihara ikan gitu aja kali ya. Ya pokoknya koki lah. Ya pokoknya koki. Kalau misalnya mau enak dilihat mata ya paling enggak harganya sekitar 350-500. Itu ukurannya baby atau junior. Oke. Gitu. Seru juga ya? Ya. Karena show-nya itu juga seru banget. Pernah ngobrol apa pemain koki. Dealer juga. Komunitas. Ya. Nyebutnya sebenarnya bukan dealer ya. Apa ya? Breeder sama groomer. Sering ngobrol sih sama beberapa groomer gitu ya. Komunitasnya solid sebenarnya. Dan beberapa tahun belakangan ini memang lagi meningkat gitu ya. Jadi show-nya lumayan rame. Memang gak sebanyak ikan koi. Ya kalau ikan koi kan fish entry-nya bisa sampai ribuan. Ya betul. Kayaknya fish entry seribu aja tuh ih sepi banget gitu. Tapi kalau misalnya goldfish itu fish entry 200 itu udah bagus. 200-300 itu bagus. Ya. Gitu. Jadi rame juga. Rame juga. Rame. Terhitungnya rame. Ya. Kata mereka ya dibandingin dengan. Ya tapi kalau menurut Bapak sih gak harus banyak secara kontetik. Ya. Tapi aspek lain dari show itu kan apa namanya kohesivitas atau keagraban para pemain-pemainnya ini yang penting juga gitu ya. Ya. Cuma ya komunitasnya ya solid lah. Solid. Ya solid. Jadi memang banyak wadah buat tuker pikiran gitu ya antar penghobi. Oke. Sama lah kayak koi. Ya ya ya. Very interesting. Kalau dari sisi makanan. Kalau dari sisi makanan. Bedanya sama koi apa? Oke. Sebenarnya most likely hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Karena nane moyangnya sama-sama karp ya. Betul. Betul. Kalau aku sih mencoba untuk mengaitkannya dengan umur. Karena umur mas Koki itu kan pendek. Aku biasanya memang kasih nutrisi yang lebih dibandingkan koi. Somehow fisiologi mereka lebih cepat. Jadi kebutuhan terhadap proteinnya sebenarnya lebih banyak sedikit dibandingkan ikan koi. Oh lebih tinggi ya? Betul. Lebih tinggi. Misalnya ikan koi kita 40% gitu ya kebutuhan proteinnya. Kalau di mas Koki itu enggak sampai 50. Kalau 50 itu overnutrisi. Biasanya ikan mas Koki kalau misalnya kita kasih protein yang terlalu tinggi atau overnutrisi seperti itu ya. Cepat mati. Karena mereka they grow too fast. Mereka tumbuh jadi cepat sekali. Tapi kemudian kita tidak memperhatikan aspek kesehatannya. Bahwa mereka juga setengah mati tuh. Untuk mendigest dan metabolisinya terlalu berat gitu ya. Betul. Jadi kalau aku menyarankan sebenarnya protein 42%, 44% itu udah cukup. Jadi ya kisaran 45% ke bawah lah. Oke. Gitu. Oke. Kalau untuk 50% that's too much. Gantung tujuan dari pemeliharaan ikan juga Be. Karena ada yang tujuannya mau ikut show. Ada yang tujuannya memang ya buat dilihat di rumah aja. Oh sama kayak koi juga lah. Benar. Benar. Jadi kalau misalnya mereka memang mau turun show. Jadi kadang mereka push. Pakan yang memang nutrisi. Biar bulat gitu. Biar bulat gitu. Betul. Tapi kalau misalnya memang hanya buat di rumah aja gitu ya. Malah nggak perlu. Aku rasa nggak perlu. Iya. Sama aja sih di koi juga. Kalau di dus pakan terlalu banyak. Bisa malnutrisi juga sebenarnya. Malah jadi banyak muncul masalah kan. Kalau di koi bisa sinking. Iya. Ikan ikan show. Iya drop sih lah. Iya. Ikan ikan show itu kan umurnya lebih pendek biasanya. Nah itu. Oke. Itu tentang protein. Kalau pakan color perlu nggak? Pakan color sebenarnya agak kurang dibutuhkan. Oh gitu. Kalau untuk melihat atau menilai ikan mas koki ya. Warna itu poin kesekian. Oh tetap balik lagi ke bentuk badan ya. Bentuk badan. Benar. Yang pertama kali dinilai itu adalah bentuk badannya seperti apa. Oh gitu. Baru kalau misalnya ada dua ikan gitu ya. Sama-sama punya bentuk badan yang bagus. Baru warnanya dirimu. Oh ya ya ya. Pakan sinkking sama floating. Saya dengar kalau dikasih pakan floating sering timbul mas awang. Gimana sebenarnya? Jadi gini. Ikan mas koki itu kan tadi saya sempat bilang bahwa awalnya dari ikan cacat. Maksudnya ikannya memang adanya banyak problem di swim blader. Jadi beberapa ikan mas koki itu memang ada yang swim bladernya jadinya cuma satu B. Oh harusnya dua kan? Harusnya kan dua. Anterior dan posterior. Iya. Harusnya bagian depan dan bagian belakang. Betul. Nah kalau mas koki ini unik. Sometimes mereka cuma punya satu swim blader. Oh. Tapi kita kan nggak tahu nih secara kasat mata itu swim bladernya ada berapa gitu. That's why yang biasanya sering banyak masalah. Itu yang memang swim bladernya cuma satu. Jadi kalau misalnya dikasih pakan floating, kalau swim bladernya cuma satu, dia lama-lama nanti ke Bali. Oh ke Bali. Iya dia jadi positif kuyensi. Positif kuyensi. That's why lebih sering dikasih pakan yang sinking. Sebenarnya dikasih pakan sinking juga karena mostly kan dipeliharanya side view. Jadi orang itu lebih, kita sebagai penghobi ya lebih senang melihatnya mereka makannya kan ke bawah. Dibandingkan mereka makannya ke atas. Karena kita ngelihat dari samping kan. Iya, iya, iya. Kalau koi kan memang kita pengennya ikannya ke atas. Iya, gitu. Iya, iya. Jadi ada aspek, ada faktor itu juga. Iya, di rumah baru jadinya kepingin punya akuarium juga. Oh iya dong, haru. Wajib. Pengen pelihara koki juga gitu. Nanti kalau babi pelihara koki dikasih makan belgur bisa dong? Bisa sih sebenarnya, tapi nggak perlu khawatir. Jadi gainan Indonesia sudah memformulasikan pakan khusus untuk maskoki ya. Tipenya juga sinking, jadi bukan floating. Kemudian nutrisinya juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan ikan maskoki. Oke. Gitu. Kalau koi itu kan umurnya panjang ya. Legendanya kan Hanako tuh. Itu sampai dua abad ya. Dua abad itu yang paling tua ya. Oh, sampai beberapa generasi koi yang punya itu sampai beberapa generasi keluarga. Tapi ya rata-rata koi yang kita pelihara ini kalau udah umur 10 tahun, belasan tahun kan sudah mulai berkurang politiknya lah. Warnanya udah mulai pudar, udah skoriosis, kepalanya bengkok kanan, bengkok atau malapaka, kayak gitu-gitu kan ya. Biasanya ada yang bisa sampai 20 tahun ke sana ya, anggap aja sampai 20 tahun lah. Berarti bisa puluhan tahun ya kalau ikan koi. Kalau koki? Kalau koki umurnya pendek. Berapa tahun rata-rata? Hasil persilangan yang sekarang-sekarang ini ya, jadi Oranda, Ranchu, Ryukin, seperti itu rata-rata 3 tahun. Karena memang, ya basically mereka bukan ikan normal pada umumnya gitu. Kalau ada orang yang pengen start mau mencoba belihara koki gitu ya, belinya di mana tuh? Sebenarnya tergantung budgetnya sih. Oh gitu? Tapi toko-toko akuarium di sembarang tempat hampir selalu ada koki kan ya? Iya ada, mas koki. Jadi kalau misalnya memang sama sekali nggak pernah belihara ikan, belihara ikan justru start belihara ikan yang di toko-toko akuarium itu ya, untuk mereka belajar gitu ya. Kayaknya di bawah 100 ribu juga banyak. Banyak, yang 50 ribuan juga banyak gitu, asal mereka bisa menikmati di rumah gitu ya. Aku pribadi sih, aku pertama dapat tuh dari Instagram. Oh iya. Banyak dapat dari Instagram. Jadi dari Instagram, DM, terus mampir gitu ya. Terus ya di Youtube juga banyak, kalau misalnya kita searching goldfish gitu ya, goldfish atau koki. Sekarang kata kuncinya sih lebih banyak goldfish ya. Kalau misalnya mas koki gitu, keluarnya justru mas koki-mas koki yang... Komet yang keluar. Iya, komet yang keluar. Jadi nanti akan bermunculan seller-seller yang rekomen lah. Oke paman dan bibi, jadi sekian bincang-bincang tentang mas koki dan koi ya, bagaimana perbandingan memelihara koi dengan mas koki. Ternyata cukup menyenangkan. Jadi kepingin. Jadi kepingin. Karena mas koki ini, kalau misalnya kita sudah pelihara koi ya, pelihara mas koki ini gampang gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang baru pelihara pertama kali, ya baru pelihara ikan pertama kali, pelihara mas koki ini juga termasuk ikan-ikan yang gampang dipelihara juga. Oh gitu. Ya dibandingkan orang mentofish yang lainnya ya, diskus lah dan lain sebagainya. Itu lebih rumit dan sulit. Kalau ikan mas koki itu sama sekali, nggak sulit. Bisa menjadi pilihan paman dan bibi kalau misalnya mereka baru pertama kali pelihara ikan. Paman dan bibi, para pecinta dan peminat koi dan koki, saya Dr. Hewan Citan. Saya Keko. Terima kasih banyak. Semoga koi dan koki kita berbahagia. Ciao. Ciao. Ciao!